Bagaimana jika Singapura, Filipina, Malaysia, Brunei, Papua Nugini, Indonesia, dan Timur Leste menjadi satu negara? Maka sudah dapat dipastikan negara tersebut akan menjadi negara dengan populasi dan wilayah yang besar di Asia Tenggara. Namun ada banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk menciptakan negara yang efektif dan stabil. Pemberian nama untuk sebuah negara yang besar dan kompleks seperti ini akan menjadi sebuah tugas yang sangat sulit dan memerlukan pertimbangan yang matang. Namun kemungkinan nama United States of Southeast Asia dapat dipertimbangkan. Nama ini mencerminkan bahwa negara ini terdiri dari berbagai negara yang bersatu di Asia Tenggara. Dan bahwa ada kerangka federasi yang mengatur hubungan antara wilayah yang berbeda-beda. Menentukan ibu kota yang cocok juga akan menjadi tugas yang sangat sulit. Karena negara yang terbentuk akan sangat besar dan beragam dalam hal budaya, geografi, dan populasi. Namun sebagai sebuah usulan, beberapa kriteria yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan ibu kota negara seperti lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh semua wilayah yang ada. Infrastruktur yang baik dan modern untuk mendukung kegiatan pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Mempunyai keamanan dan stabilitas politik yang tinggi. Lingkungan yang mendukung untuk kehidupan masyarakat dan pengembangan budaya. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dalam berbagai bidang. Dengan kriteria-kriteria tersebut, beberapa kota besar yang bisa menjadi pilihan sebagai ibu kota adalah Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, dan Singapura. Namun keputusan akhir tergantung pada banyak faktor dan konsensus yang tercapai antara negara-negara yang bersatu. Lalu, bagaimana jika ketujuh negara ini bersatu menjadi satu negara? Mari kita bahas lebih jauh. Pertama-tama, kita lihat wilayah dan populasinya terlebih dahulu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Singapura, jumlah populasi Singapura mencapai sekitar 5,8 juta orang. Jumlah populasi Filipina, 115,6 juta orang. Negara terpadat kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Jumlah populasi Malaysia mencapai sekitar 33,57 juta. Populasi Brunei mencapai sekitar 442 ribu orang. Jumlah populasi Papua Nogini mencapai sekitar 8,94 juta jiwa. Populasi Indonesia, 275 juta orang. Dan Timur Leste, 1,3 juta orang. Gabungan populasi ketujuh negara ini akan mencapai sekitar 441 juta jiwa, menjadikannya negara dengan populasi ketiga terbesar di dunia. Hal ini akan membawa tantangan dalam manajemen populasi termasuk pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Jika ketujuh negara ini menjadi satu, maka wilayahnya akan menjadi sangat besar dan kompleks. Negara tersebut akan menjadi negara terbesar di Asia Tenggara dan salah satu yang terbesar di dunia dengan wilayah daratan seluas sekitar 2.919.019 km persegi. Ketujuh negara ini memiliki luas perairan yang sangat besar karena semuanya terletak di kawasan Asia Tenggara yang dikelilingi oleh lautan dan samudera. Secara keseluruhan, negara gabungan ini akan memiliki luas perairan sekitar 5.913.500 km persegi. Luas perairan ini terdiri dari perairan laut dan perairan perdalaman, termasuk Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Arafura. Dengan menggabungkan semua wilayah, maka negara gabungan akan sangat luas dan terdiri dari banyak pulau, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Selain itu, negara ini juga akan memiliki berbagai tipe iklim dan kondisi geografis yang berbeda, yang semuanya mempengaruhi sumber daya alam, pertanian, dan perekonomian secara keseluruhan. Ketujuh negara ini masing-masing memiliki budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda, yang mencerminkan sejarah, geografi, dan pengaruh kebudayaan yang beragam. Bahasa merupakan salah satu aspek yang paling terlihat dari keberagaman budaya di antara negara-negara tersebut. Bahasa resmi yang digunakan di setiap negara berbeda-beda. Misalnya, bahasa Inggris dan bahasa Melayu di Singapura, bahasa Tagalog di Filipina, bahasa Malay di Malaysia dan Brunei, bahasa Inggris dan bahasa Tok Pisin di Papua Nogini, bahasa Indonesia di Indonesia, dan bahasa Tetum di Timur Leste. Namun, bahasa-bahasa ini juga sedikit memiliki kesamaan dan persamaan, terutama dalam hal struktur gramatikal dan kosa kata. Adat istiadat juga akan berbeda-beda di antara tujuh negara ini. Setiap negara memiliki budaya dan adat istiadat yang khas dan unik, seperti tari-tarian tradisional, pakaian adat, dan adat istiadat pernikahan dan kematian. Namun, ada juga beberapa kesamaan dan persamaan dalam hal adat istiadat, seperti budaya makan bersama atau gotong royong. Ketujuh negara ini memiliki mayoritas agama yang berbeda-beda, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan animisme. Namun, ada juga beberapa kesamaan dan persamaan dalam hal agama, seperti pengaruh Hindu dan Buddha dalam sejarah dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, serta adanya agama-agama minoritas, seperti agama Konghucu dan Taoisme. Dalam hal agama, juga perlu diingat bahwa sifatnya yang sangat personal dan sensitif. Maka, penting untuk memastikan bahwa semua agama diakui dan dihormati secara adil dan proporsional, sehingga tidak terjadi diskriminasi dan kecenderungan untuk mendominasi agama tertentu. Dalam hal ini menjadi penting untuk mengatasi potensi konflik agama di negara gabungan ini, dalam konteks negara gabungan akan menjadi penting untuk memperhatikan keberagaman budaya yang ada dan memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan masyarakat yang berbeda-beda dihormati dan diakui secara adil. Akan ada perubahan besar dalam sistem pemerintahan yang ada di masing-masing negara tersebut. Negara gabungan ini harus menciptakan sistem pemerintahan yang dapat menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di seluruh wilayahnya. Pertama-tama, negara gabungan ini akan perlu memutuskan apakah akan menggunakan sistem pemerintahan federal atau sentralistik. Dalam sistem federal, kekuasaan politik dan administratif dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih otonom. Sedangkan dalam sistem sentralistik, kekuasaan politik dan administratif dipegang oleh pemerintah pusat. Sistem federal dapat lebih cocok untuk negara gabungan yang memiliki keragaman budaya dan bahasa karena memberikan otonomi yang lebih besar untuk wilayah yang memiliki karakteristik unik namun juga dapat menimbulkan kesulitan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan nasional. Sedangkan sistem sentralistik dapat lebih efektif untuk negara gabungan yang memiliki tantangan besar dalam koordinasi dan pengambilan keputusan nasional namun juga dapat membatasi partisipasi dan representasi masyarakat daerah dalam pengambilan keputusan. Negara gabungan ini juga perlu menentukan sistem politik yang cocok seperti demokrasi, monarki, atau republik. Gabungan tujuh negara akan membentuk pasar tunggal yang besar dengan potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun perlu dicatat bahwa masing-masing negara memiliki kondisi ekonomi yang berbeda dan tantangan yang berbeda sehingga integrasi ekonomi menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Negara gabungan ini perlu memperkuat kerjasama ekonomi antar wilayah. Dengan memperkuat kerjasama ekonomi, negara gabungan ini dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam dan industri yang ada di setiap wilayah serta memperkuat daya saing nasional dalam pasar global. Negara gabungan ini juga perlu mengembangkan industri yang berbasis pada teknologi dan inovasi. Dengan mengembangkan industri yang berbasis pada teknologi dan inovasi, negara gabungan ini dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat daya saing nasional dalam pasar global. Sudah dapat dipastikan, sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan penting. Negara gabungan ini memiliki banyak destinasi wisata yang menarik, seperti Pulau Bali di Indonesia, Borakai di Filipina, dan Singapura sebagai pusat keuangan dan bisnis di Asia Tenggara. Dengan memperkuat sektor pariwisata, negara gabungan ini dapat memperoleh devisa dari wisatawan asing, dan menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata. Sektor pertanian dan perikanan juga perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Negara gabungan ini memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan, namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti pengelolaan yang kurang efektif, infrastruktur yang kurang memadai, dan adanya hambatan perdagangan antara wilayah. Dengan memperkuat sektor pertanian dan perikanan, negara gabungan ini dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan perikanan, serta memperkuat daya saing produk pertanian dan perikanan nasional di pasar global. Kombinasi ketujuh negara ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah, termasuk sumber daya mineral dan kekagian laut yang besar. Pengelolaan sumber daya menjadi hal penting dalam membangun negara baru. Ketujuh negara ini memiliki hubungan diplomatik yang berbeda dengan negara lain di Asia Tenggara dan dunia. Integrasi diplomasi menjadi hal yang penting dalam membangun hubungan yang baik dengan negara-negara lain. Dalam kesimpulannya, jika ketujuh negara ini bergabung, maka akan ada banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk menciptakan negara yang efektif dan stabil. Namun, dengan potensi kekayaan dan sumber daya alam yang besar, negara baru ini juga memiliki potensi untuk menjadi salah satu negara yang kuat dan sukses di Asia Tenggara.